selamat menikmati dan lawannya bertarung di sudut merah seorang fighter kelahiran Tahuna usia 28 tahun dengan tinggi benar 170 cm mau mengasai disiplin boxing dengan rekol bertarung 2 kali kalah fighter from MMA Sangihe inilah dia Ronin Reynol Juri kita hari ini Anthony David Kraft tetap di depan judi Bapak Max Mathino dan Bapak Linson Simon Junta wasit David from fighters let's get it on fighter fighter kalian sudah tahu peraturannya ikuti perintah saya lindungi diri kalian dan bermain sportif tas glove kembali ke sudut kembali ke sudut baik pecinta sports 1 kita lihat pertarungan antara 2 striker antara Reynol Padang dan Handi Prayitno Handi Prayitno seorang sanda champion dari Indonesia sedangkan Reynol Padang dengan background taekwondonya kita lihat dan Handi kita lihat pada pertarungan sebelumnya bisa menjatuhkan oh langsung berputar belum bersarang Handi ini kita lihat dari posturnya dan dan kubuhnya dia mempunyai power yang sangat kuat sekali itu yang dari punggungnya itu ya dari punggung kita lihat tendangan keras tidak hanya sekali oh over and right dan langsung kebek lututnya lagi oh di punggung di punggung di over and right dari Reynol tapi sudah menjatuhkan posisi atas terdapatkan oleh Handi kita lihat yang paling menakutkan dari Handi adalah sebenarnya itu rambut belakangnya itu saya takut sekali melihat rambutnya itu itu ya modal jadul itu ya mullet mullet oh dibalikan oleh Reynol Padang dibalikan oleh Reynol luar biasa kesempatan Reynol Padang untuk bisa mendapatkan nilai atau sudah oh dibalikan kembali dibalikan kembali dan kembali posisi mount luar biasa ground and pound dilakukan oleh Handi keras sekali oh telas sekali kita lihat mari kita lihat mampukah menyelesaikan fight ini Handi dan Reynol itu kedua fight sebelumnya dia selalu kalah dari posisi ground kita lihat apakah dia sudah melakukan VN-nya kembali ke mount nampaknya belum cukup baik Gumban masih belum cukup baik masih bisa didapatkan posisi mount dengan mudah padahal Handi Praitno ini memang yang lebih banyak ke seorang striker ya oh dan dibalikan kembali oh kembali masih dibalikan lagi oleh Reynol ternyata dia sudah melakukan PR-nya juga ya masih bisa membalikannya kita lihat dan kedua fighter kembali berdiri di belakang ayo kita berdiri hijab buli saling serat oh standing back menerat di dada Handi kita lihat Reynol maju dengan posisi tadi ber-switching stance lagi ya masuk ya ini berbahaya sekali karena dia menurunkan tangannya satu pukulan bisa menurunkan KO di sini dan dia itu suka ya menurunkan tangannya dari fight-fight yang sebelum ini juga mungkin ini adalah pancingan-pancingan dari seorang Reynol padang kita lihat ini seperti main taekwondo saja ya dia seperti ini taruh tangannya di bawah gitu nah disitu dia lebih banyak menggindai ya tapi ini kan kena namun namun jangan salah disini disini saya lihat Reynol didiming oleh ayahnya Aldrin yang adalah seorang petinju yang sangat baik sekali oh iya Baiklah pecinta One Pride inilah saat yang untuk partai perbaikan peringkat di kelas Bantam WE Division 61,2 kg dari sudut biru bertarung seorang fighter kelahiran Surabaya usia 37 tahun dengan tinggi banan 170 cm disiplin Wushu rekor bertarung satu kali no contest fight out dari Balikpapan Fight Club inilah dia The Warrior Hande Prayitno dan lawannya bertarung di sudut merah seorang fighter kelahiran Tahuna usia 28 tahun dengan tinggi banan 170 cm mau menguasai disiplin boxing dengan rekor bertarung dua kali kalah fight out dari MMA Sangihei inilah dia Ronin Reynol Padang Baiklah pecinta One Pride inilah saat yang untuk partai perbaikan peringkat di kelas Bantam WE Division 61,2 kg dari sudut biru bertarung seorang fighter kelahiran Surabaya usia 37 tahun dengan tinggi banan 170 cm disiplin Wushu rekor bertarung satu kali no contest fight out dari Balikpapan Fight Club inilah dia The Warrior Hande Prayitno dan lawannya bertarung di sudut merah seorang fighter kelahiran Tahuna usia 28 tahun dengan tinggi banan 170 cm mau menguasai disiplin boxing dengan rekor bertarung dua kali kalah fight out dari MMA ALICE inti bagi lah pecinta One Pride inilah saat yang untuk partai perbaikan peringkat di kelas Bantam WE Division 61,2 kg dari sudut biru bertarung seorang fighter kelahiran Surabaya usia 37 tahun dengan tinggi banan 170 cm disiplin Wushu rekor bertarung satu kali no contest fight out dari Balikpapan Fight Club Baiklah pecinta One Pride, inilah saatnya untuk partai perbaikan peringkat di kelas Bantam WE Division 61,2 kg Dari sudut biru bertarung seorang fighter, kelahiran Surabaya Usia 37 tahun, dengan tinggi banan 170 cm Disiplin Wushu, rekor bertarung 1x no contest Fight out from Balikpapan Fight Club Inilah dia The Warrior Hande Prayitno Dan lawannya bertarung di sudut merah, seorang fighter, kelahiran Tahuna Usia 28 tahun, dengan tinggi banan 170 cm Mau mengasai Disiplin Boxing, dengan rekor bertarung 2x kalah Fight out from MMA Sangihei Inilah dia, Ronin Reino Pada Juri kita hari ini, Anthony David Craft Mustadi Tetua dewan juri, Bapak Max Metino dan Bapak Linson Siman Junta Wasit David Strom, Fighters Let's get it on Fighter, Fighter Kalian sudah tahu peraturannya? Ikuti perintah saya Lindungi diri kalian Dan bermain sportif Tas glove Kembali ke sudut Kembali ke sudut Juri satu Baik, banyak sport Dengan announcer Sudah memberikan kedua fighter Dan kami langsung bawa anda Untuk menyaksikan Renul Padang Versus Hadis